Halo everyone, kembali bersama saya Tia Cipta. Apa kabar? Saya berharap teman-teman senantiasa sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita belajar bersama mengenai 10 cara mencintai diri sendiri dan berdamai dengan diri. Sebelumnya, acara ini dipersembahkan oleh... Teman-teman, seringkali dalam hidup kita karena kita melakukan kesalahan kepada orang lain, karena kita menyakiti perasaan orang lain, karena kita melakukan kesalahan-kesalahan yang di luar kontrol kita sebagai manusia, kita menyalahkan diri kita sendiri. Kita mengasihani diri. Kita membenci diri kita. Dan kita tidak dapat memaafkan diri kita. Karena kesalahan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Sampai pada titik menghancurkan hidup kita. Apa saja 10 cara mencintai diri sendiri dan berdamai dengan diri. Satu, memaafkan diri kita. Kita harus menyadari tidak ada orang yang sempurna, nobody is perfect. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Karena itu, marilah kita mencoba memaafkan diri kita. Kita jangan mengingat-ingat kesalahan kita. Kita berusaha untuk menerima diri kita apa adanya. Kita jangan mengingat-ingat masa lalu kita. Kita jangan mengingat kesalahan apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Terimalah diri kita apa adanya. Maafkanlah kesalahan kita. Kalau kita saja bisa memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Kenapa? Kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Bukankah sama kita sama-sama manusia? Bukankah sama-sama pribadi? Bukankah sama-sama diri? Tidak adil dong kalau kita bisa memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, tapi kita tidak memaafkan diri kita sendiri. Apakah itu benar? Kita perlu menekankan keadilan. Kita perlu memaafkan diri kita. Dua, minta ampun kepada Tuhan akan segala kesalahan kita, akan segala dosa kita. Kita akui semua kesalahan kita dihadapan Tuhan. Dan kita minta ampun akan segala kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan dengan akan senang hati. Memaafkan orang yang bertoba. Memaafkan orang yang bertoba. Dan mengakui kesalahannya. Dan tidak mau melakukan kesalahan yang sama lagi. Tuhan akan dengan senang hati memaafkan, mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa kita. Dan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Sejauh timur dari barat. Segitu luasnya pengampunan Tuhan. Seperti dalamnya laut dan setinggi langit di angka sarai. Segitu tingginya dan segitu dalamnya belas kasihan Tuhan. Dan dia yang maha adil. Tuhan yang maha adil. Mampu mengampuni kita dan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Jika Tuhan saja yang maha adil telah mengampuni dosa kita, telah mengampuni kesalahan kita. Siapakah kita tinggal kita lebih hebat dari Tuhan, tidak mau mengampuni dosa kita. Jika Tuhan saja yang maha adil mengampuni kesalahan kita dan tidak mengingat-ingat kesalahan kita lagi. Siapakah kita segitu sombongnya, tidak mau memaafkan diri kita. Janganlah menjadi orang yang sombong seperti itu yang tidak memaafkan diri sendiri. Jika Tuhan saja yang maha adil mengampuni kesalahan kita, maka kita juga harus adil kepada diri kita. Yaitu memaafkan kita, memaafkan diri kita dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Tiga, sadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan peduli sama kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan care, Tuhan peduli, Tuhan sangat menyayangi kita, Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Sadari itu. Dan jika Tuhan saja mencintai kita, maka kita juga seharusnya mengikuti teladan Tuhan. Kita seharusnya mengikuti sikap Tuhan, yaitu mencintai diri kita juga. Dan, untuk itu kita perlu untuk memaafkan diri kita. Dan sadarilah Tuhan yang sangat mengasihi kita, ingin kita bahagia, ingin kita penuh damai sejahtera, ingin kita penuh sukacita. Kita ingin kita hidup dengan rasa tenang, mengalami ketenangan, damai sejahtera, yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Tuhan ingin kita mengalami hal-hal demikian. Dan karena itu, jadilah demikian. Jadilah bahagia, jadilah pribadi yang bahagia, jadilah pribadi yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan ketenangan dalam jiwa. Empat, mencatat kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini, kita pasti pernah dong melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Kita pasti pernah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk orang lain. Kita catat itu, kebaikan-kebaikan apa saja yang telah kita lakukan. Dengan demikian, itu akan mempermudah kita untuk memaafkan diri kita, dan juga akan mempermudah kita untuk mencintai diri kita sendiri. Kita perlu mencatat kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Sehingga itu dapat membantu kita untuk lebih mencintai diri kita, dan berdamai dengan diri kita. Lima, pada saat kita mau mengambil keputusan, keputusan A atau keputusan B, pada saat kita belum bisa memaafkan diri kita. Pada saat kita menghakimi diri kita. Pada saat kita membenci diri kita. Pada saat kita tidak bisa memaafkan dan tidak bisa melupakan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Tentunya pada saat kita mau mengambil keputusan, kita akan cenderung mengambil keputusan yang menghancurkan diri kita. Kita akan cenderung untuk mengambil keputusan yang menghambat pertumbuhan kita. Kita akan cenderung melihat, kita akan cenderung bahagia pada saat kita menderita. Karena itu, pada saat kita mengambil keputusan, pada saat kita belum bisa memaafkan kesalahan kita sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah, kita perlu memikirkan keputusan apa yang kalau kita ambil, membuat orang tua kita bahagia. Keputusan apa yang kalau kita ambil, membuat orang-orang yang mengasihi kita bahagia. Keputusan apa yang kalau kita ambil, membuat orang-orang yang men-support kita, yang mendukung kita, yang dengan tulus mengasihi kita, yang dengan tulus mencintai kita, yang dengan tulus menerima kita, yang ingin yang terbaik untuk hidup kita bahagia. Kita ambil keputusan itu. Enam, kita perlu merawat diri kita dengan baik, kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik, kita perlu merawat diri kita dengan baik. Pada saat kita belum memaafkan diri kita, pada saat kita masih mengingat-ingat kesalahan kita dan membenci diri kita, tentunya kita akan kurang dalam merawat diri dengan baik. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah, kita bayangkan bagaimana orang tua kita ingin kita merawat diri kita dengan baik. Bagaimana sahabat kita ingin kita merawat diri kita dengan baik. Bagaimana orang-orang yang mengasihi kita dengan tulus, ingin kita dapat merawat diri kita dengan baik. Pikirkanlah hal itu. Dan juga kita pikirkan, bagaimana kita merawat diri kita dengan baik, sebagaimana kita ingin orang-orang yang kita kasihi merawat diri mereka dengan sebaik-baiknya. Tujuh, pikirkan dan rasakan bagaimana perasaan dari orang tua kita. Kalau melihat kita gagal, kalau melihat kita hancur, kalau melihat kita menghancurkan diri kita sendiri, kalau kita membiarkan diri kita hancur. Bagaimana perasaan orang tua kita yang sudah membesarkan kita, yang sudah merawat kita dengan baik, yang sudah mengeluarkan begitu banyak biaya, agar kita dapat menjadi manusia yang berhasil dalam hidup ini. Bagaimana perasaan mereka pada saat melihat anaknya gagal, hancur, depresi, stres. Bagaimana perasaan mereka? Tentunya mereka akan sangat sedih, bukan? Tentunya mereka akan sangat sedih dan merasa gagal sebagai orang tua. Tentunya Anda tidak ingin orang tua Anda seperti itu, bukan? Karena itu, yang perlu Anda lakukan adalah berusaha yang terbaik untuk mengerjakan yang terbaik dan dimulai dari memaafkan diri Anda sendiri. Memaafkan diri Anda sendiri, dan menerima diri Anda dengan apa adanya, dan mencintai diri Anda. Belajarlah untuk mencintai diri Anda. Delapan, catat orang-orang yang ingin Anda bahagiakan. Catat nama orang-orang yang ingin Anda buat bangga karena melihat diri Anda. Catat nama-nama yang peduli pada Anda, yang benar-benar tulus mencintai Anda, yang benar-benar tulus menerima Anda apa adanya, yang benar-benar ingin yang terbaik untuk hidup Anda, yang benar-benar sayang, care sama Anda, dan ingin Anda menjadi manus yang berhasil. Catat nama orang-orang yang benar-benar tulus mencintai Anda, dan bagaimana cara Anda untuk dapat membalas kebaikan mereka? Caranya adalah dengan secepatnya berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda. Yakinkan diri Anda bahwa Anda pantas dicitai. Yakinkan diri Anda bahwa Anda pantas menerima yang terbaik dalam kehidupan ini. Yakinkan diri Anda bahwa Anda lebih dari pantas untuk mendapatkan yang terbaik dari kehidupan ini. Sembilan, sharing mengenai masalah Anda, sharing mengenai masalah-masalah yang Anda alami dalam hidup Anda, kesulitan-kesulitan yang Anda alami, dan apapun itu yang membuat Anda sedih, yang membuat Anda kecewa, yang membuat Anda kesal, yang membuat Anda marah, sharing hal itu kepada orang-orang terdekat Anda, sharing pada orang-orang yang Anda percaya, dan yang mengasihi Anda, dan yang di pihak Anda, dan yang peduli pada Anda. Sepuluh, setiap harinya katakan pada diri kita sendiri bahwa kita sangat mencintai diri kita, bahwa kita menerima diri kita apa adanya, bahwa kita sayang sama diri kita, bahwa kita mengampuni diri kita, bahwa kita memaafkan diri kita, bahwa kita memaafkan segala kesalahan yang pernah kita lakukan, bahwa kita sayang sama diri kita, bahwa kita mengasihi diri kita, kita mencintai diri kita, kita ingin yang terbaik untuk hidup kita, kita ingin diri kita bahagia, kita ingin kita berhagia, kita ingin kita penuh damai segera, penuh ketenangan, setiap harinya ulangi hal itu, ulangi kata-kata itu, sampai akhirnya itu menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Oke, that's all for today. Thank you so much everyone for watching. Please like, subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, komen, dan ya sebanyak-sebanyaknya. Thank you so much everyone, see you next time.